Amalan sedikit saja tidak cocok takut ditinggal sama Allah dan Rasulnya ini baru orang namanya punya cinta sama Allah dan Rasul Sampai Sayyidina Umar bin Hot Top ini Ya Tanya dengan Imam Ali bin Abi Talib Kamu wahai Ali katanya Adakah engkau melihat perbuatan ku yang kurang atau tidak cocok dengan dua sahabat ku ini Maksudnya dua sahabatnya yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bah Tidak ada semuanya cocok cuma satu saja Apa engkau mengumpulkan dua lauk dalam satu piring yang tidak pernah dilakukan oleh dua sahabatmu Lalu dia bertobat menangis Mulai sekarang mulai detik ini saya tidak akan mengumpulkan dua lauk di dalam satu piring Karena saya takut tidak berkumpul dengan dua sahabat saya Makanan dua lauk Kalau kita kan ayam ikan ini semua campur jadi satu ya Rasulullah tidak pernah mengumpulkan dia Kalau sudah satu lauknya ini tidak pernah jadi dua Itu saja kesalahan yang tidak pernah dilakukan sama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Kamu sekarang gabungkan dua makanan ketika jadi raja ini yang tidak pernah dilakukan oleh dua sahabatmu Mulai sekarang tobat, nangis, takut pisah sama dua kekasihnya Ini namanya Ya, sokun muklik Rindu yang buat tak tenang terus Soban tak tenang sampai badannya kurus Ya apa kalau pisah sama kekasihku ini Ini namanya rindu yang sangat luar biasa Kita kembali akan belajar sedikit dari hikmah Sohibul hikm ibn Atul Eskandari Radhiallahu ta'ala Nahu arda wa nafa'an nabihi wa bi'ulumihi fidda ra'ini amin Beliau berkata La yakhrujus sahwata minal qalbi Illa khufun muz'ijun Atau sokun muklik Tidak akan keluar sahwat dari dalam hati manusia Karena manusia itu manusiawi kalau punya sah Sahwat, bukan malaikat Orang tanpa sahwat tidak mungkin Ya, tetapi orang ngikuti sahwat terus Itu hewan namanya Ya, jadi Tapi ada seseorang ini yang dia itu terpenjara sama sahwatnya Tidak bisa keluar dari sahwatnya itu Seakan-akan dia itu menjadi budak sahwatnya itu Pokoknya ada beberapa tertentu manusia ini Dengan hal-hal yang masing-masing manusia ini Sahwatnya beda-beda Ada yang dia itu sahwatnya Ya, dengan hal yang berbau ya Yang pertama dibilang sama Allah Minan nisa Perempuan dulu pokoknya Waktu sudah urusan perempuan Tidak kuat dia nahan Sudah ada Karena ketika dibilang sahwat sama Allah Dibilang pertama perempu Wal-banin dan anak Wal-kona tiril muqantoro Minadahab wa fiddoh Wal-khairil musawwama Ada yang kendaraan Ada yang harta Ada yang ini Lanjutkan setelahnya Beda-beda sahwatnya Ya Tetapi ada Orang-orang yang apabila dia itu Terpenjara Tidak bisa habib saya ini Kalau sudah perempuan Tidak kuat sudah ini Gini-ginilah Ada cara Dibilang dikatakan Disini diajarkan oleh Soebuli Kam Tidak akan keluar sahwat Dari hati seorang manusia Kecuali ada dua perkara ini Yang pertama adalah Khaufun Muz'ij Adalah takut Yang selalu mengganggu dia Takut yang sangat luar biasa Yang takut ini Selalu menakuti dia Dalam kesehariannya Membuat dia takut selalu Tidak pernah Kadang-kadang orang ini Karena dia itu kuatnya Dalam pengikutan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Sehingga Banyak dari orang-orang Terdahulu Dullani katanya Tunjukkan aku Kalau kalian Kepengen tahu Lihat Dullani Tunjukkan aku Orang yang Malamnya penuh Dengan tangisan Dan siangnya Penuh dengan senyuman Katanya Wajah yang Merengut-merengut ini Seakan-akan dia takut Sama Allah Di depannya Orang-orang Itu bukan dari agama Atau bukan dari Kehormatan Sama sekali Ya Nangis pada waktunya Dan tersenyum pada Waktunya Seperti yang dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W Rasulullah itu Kalo malam Sampai terdengar Suara kucuran air matanya Itu karena Karena derasnya Ya Karena derasnya Tetapi Ketika siang harinya Adalah orang yang Paling banyak Tersenyum kepada Para sahabat Sahabatnya Tetapi Apa yang tersimpan Dalam hatinya Allah yang paling tahu Takut terpendam Takut terpendam Tetapi wajah tidak Menampakkan itu Ketika di depan Orang lain Sama sekali Ini adalah orang-orang Yang mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Sehingga guru-guru kita Ini ngomong apa dulu Kalian melihat Terkadang Guru saya Kata Habib Umar Al-Habib Muhammad Bin Abdillahil Haddar Ya guru Sekalian Mertua Sekaligus Mertuanya Berkata Terkadang Dia ini Terbawa keadaan Menangis Ketika di dalam majlis Ketika mendengarkan Maulid Ataupun Qosida Dan lain sebagainya Itu karena Dia tidak kuat Menahan badannya Tetapi Demi Allah Nangisnya Ketika Holwatnya Lebih banyak Ketika Daripada Nangisnya Ketika di dalam majlis Majlisnya Ketika Bersendiri Nangisnya Lebih banyak Daripada Nangisnya Ketika di depan Orang 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 Tetapi ketika Siang Mun basi Tertawa Semua orang Senyum Ini apa Walaupun Dia menyimpan Ketakutan Yang luar biasa Di dalam Hatinya Contoh Sering kita ceritakan Ya Labib Umar Bin Abdur Rahman Al-Atos Sering diceritakan Sama Ibu Ahmad juga Jalan-jalan Di Hureido Bersama dengan Santrinya Tak tahunya Ada orang Membuang air Ya kotor Dari atas rumahnya Kena Imam Luar biasa Ini Imam Ini gurunya Habib Abdullah Bin Al-Haddad Sultan Awliya Di zamannya Jalan sama Santrinya Depan Santrinya Penuh dengan Senyuman Ramah Dan lain sebagainya Tetapi ketika Kena siram air Kotoran ini Berkata Pemarah Santrinya Namanya Coba sampekan Muridnya Kehfadul Jalan sama Kehfadul Ada yang orang Buang sembarangan Ada yang luda Kena kia Kira-kira Santrinya Kaya apa Marahnya Kira-kira Kayak apa Marahnya Santrinya Ya wajar Namanya Santri Gainya Digetukan Siapa yang Tidak marah Muridnya Umar Bin Abdul Rahman Juga marah Ketika itu Biarkan Orang Yang sudah Sebetulnya Layak Untuk diturunkan Adab Apin Raka Di atas dunia Ini Dengan banyaknya Dosanya Itu masih Dikasih Rahmat Sama Allah Dengan disiram Air Seperti ini Katanya Orang ahli Bahada Luar biasa Malamnya Nangis Terus Ini Orang Takut Luar biasa Menyimpan Dalam hatinya Ini Ya Nyimpan Muzid Takut Yang sangat Luar biasa Sekali Sehingga Membuat Akalnya Ini Tidak Sadar Dan Lupa Terhadap Segala Sesuatu Hanya Saja Itulah Orang-orang Yang berdiri Dengan Syariat Karena Imam Ada Di depannya Tidak Keluar Dari Jalannya Imam Yaitu Rasul Sallallahu Setiap Langkah Setiap Gerakan Selalu Ada Pedomannya Dalam Melakukan Hidup Ini Asal Hidup Orang Ini Banyak Orang Hidup Cuma Segedal Menghabiskan Waktu Yang penting Melakui Lakunya Tidak Tau Ini Kalau Keadaan Seperti Ini Apa Yang Dilakukan Sama Rasul Makanya Orang Belajar Sejarah Ini Perlu Biar Tau Kalau Rasul Pernah Menghadapi Keadaan Sulit Yang Seperti Apa Lalu Apa Yang Dilakukan Rasul Itulah Yang Harus Saya Lakukan Ketika Menghadapi Keadaan Yang Sama Seperti Apa Yang Dirasakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Orang Ini Bukan Banyak Banyak Ilmu Tapi Banyak Banyak Mengamalkan Dari Apa Yang Disunahkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Karena Yang Menjadi Cahaya Itu Bukan Yang Yang Dipelajari Banyak Ilmunya Tapi Tidak Pernah Mengamalkan Percamanya Hauf Muz'ij Yang Selalu Mengganggu Dia Tidak Pernah Tenang Dia Al-Imam Ali Zainal Abidin Dia Orang Takut Luar Biasa Dalam Hatinya Pakut Luar Biasa Tau Keagungan Allah Pedihnya Azabnya Allah Neraka Ketika Akan Berwudu Dia Sudah Mulai Pucat Wajahnya Karena Takut Luar Biasa Apa Aja Menghadap Air Sudah Pucat Luar Biasa Seakan Akan Tidak Punya Darah Sama Sekali Dibilang Taukah Kamu Di depan Siapa Saya Berdiri Sebentar Lagi Depan Allah Orang Yang Tau Harganya Allah Pucat Sudah Ketika Depan Wuduk Kita Walaupun Sholat Sampai Sholat Kita Tidak Takut Sama Sekali Beda Memang Ini Namanya Sampai Beliau Ketika Rumahnya Terbakar Imam Takut Semua Orang Teriak Teriak Supaya Tidak Dengar Telinganya Hadir Sama Allah Sampai Selesai Sholat Katanya Dia Kenapa Tidak Lari Aku Lebih Sibuk Dengan Api Yang Lebih Besar Daripada Api Dunia Semuanya Tidak Ingat Walaupun Rumahnya Terkebakaran Ini Tetap Dalam Sholat Tidak Berubah Sama Sekali Orang Yang Tau Kadarnya Sholat Dupan Allah Tau Siapa Yang Dihadapi Kemarin Mendengar Manakib Ketika Didatangi Rasul Sallallahu Sallam Sedangkan Saya Dalam Sholat Apa Yang Dilakukan Batalkan Sholat Disempurnakan Dulu Sholat Tau Siapa Yang Dihadapi Ketika Dalam Sholat Tau Siapa Yang Dihadapi Ketika Sholat Iya Kalau Kita Baksud Datangnya Baksud Ya Baksud Lewat Didak Mari Ketika Kepingin Baksud Luar Biasa Kita Salat Allahu Akbar Lah Kok Baksud Lewat Lah Kan Kepingin Duh Baksud Mari Ini Kekmangan Ini Rasulullah Datang Ini Tau Perbandingan Di Antara Bintang Dan Sumur Sampainya Ya Sudah Seperti Itu Paham Sampainya Ini Takut Yang Selalu Mengganggu Terus Luar Biasa Sekali Ini Kalau Sudah Seperti Ini Punya Rasa Takut Yang Seperti Ini Tidak Akan Membuat Dia Tenang Hilang Sahwat Dalam Hatinya Tidak Ada Lagi Sahwat Terangkat Langsung Tercabut Yang Kedua Saukun Muklik Kolak Itu Udah Tenang Kerinduan Yang Membuat Dia Tidak Tenang Sama Sekali Banyak Contohnya Sayyidina Thauban Rindu Walaupun Di Depan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Apa Orang Rindu Itu Pada Umumnya Kalau Dia Tidak Bertemu Makanya Kan Ada Guru Santri Sudah Belajar Syariat Luar Biasa Kepingin Dia Itu Salik Jalan Untuk Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata Terkenal Ada Wali Besar Disana Yang Bisa Menyampaikan Para Santrinya Kepada Allah Subhanahu Wata Mendekat Dia Kamu 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 Pernah Merasakan Cinta Maksudnya Santri Merasa Sok Pinter Ngomong Saya Tidak Pernah Cinta Cinta Sama Allah Sama Rasul Masih Tidak Tau Apa Pernah Cinta Sama Manusia Sama Orang Tua Ya Kalau Belum Dapat Hidayah Sama Pacar Kalau Sudah Kawin Sama Istri Sama Anak Pernah Punya Rasa Cinta Enak 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 Pernah Cinta Sama Makhluk Katanya Waduh Gaya Jalan Kita Ini Itu Tidak Sah Kalau Orang Yang Tidak Tau Dan Tidak Pernah Cinta Bahkan Kepada Makhluk Pernah Tau Rasanya Cinta Dulu Enak Karena Pondasinya Ini Mahabba Semuanya Ya Apa Sih Orang Ini Cinta Ini Sampai Kalau Punya Cinta Sedikit Baru Sedikit Saja dengan perempuan misalkan Walaupun yang tidak halal ini Terus perempuan ini dikawin Atau diambil sama orang Pernah tahu rasanya pedih tidak dalam hati Pernah tidak tahu rasanya pedih dalam hati Sakit dada ini Semakin besar cintanya Semakin besar sakit Sakitnya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri Ini cinta sama manusia Biar tahu sampean Orang cinta sama anak Cintanya luar biasa Lalu ditinggal mati sama anak Sakitnya seperti apa dadai Cinta sama orang tuanya Cinta betul Kok ditinggal mati sama orang tuanya Gimana sakitnya dadai Makanya ditanya sama gurunya Kamu pernah cinta sama manusia Biar itu halal Atau tidak halal Pernah cinta Kalau pernah cinta Ayo masuk Biar tahu orang cinta Sebetulnya seperti apa keadaannya Kalau belum pernah mencintai manusia Tidak sah masuk dalam Tariq Tasawuf ini Biar kau tidak ngaku-ngaku Orang cinta ini Orang cinta ini ada tandanya Sakitnya seperti apa Kalau ditinggal kekasihnya Ya Habib Ali Janyal Abidin bin Abdurrahman Jufri Guru kita Guru saya Pernah bercerita Pernah mengadakan Daurah ilmiah Dengan sesait Ramadan Al-Buti Di negara barat Yang penuh dengan orang-orang Kafir Hari pertama Berkumpul dengan orang kafir Hari kedua Berkumpul dengan orang-orang muslim Menceritakan tentang Ubudiah Lalu Bercerita tentang Khauf Mahabbah Dan lain sebagainya Lalu ada seorang perempuan Bergetar sekali Ketika mendengar cerita Sesait Ramadan Al-Buti Lalu dia kepengen bertanya Nunggu di depan pintunya Tidak mau pulang sama sekali Sebelum bertemu dengan Sesait Ramadan Al-Buti Dibilang Ya seh Ini ada perempuan Yang baru masuk Islam Dia sangat terkagum-kagum Menggetarkan hatinya Ceramahmu semua Cuma ada permasalahan Dari apa yang kau sampaikan Ya Dia itu masih ada Sesuatu pertanyaan Yang masih belum Tidak paham Dengan apa yang kau katakan Suruh masuk Suruh masuk Lalu Dia berkata Ya seh katanya Saya sangat terkagum-kagum Dan menggetarkan hati Semua apa yang kau sampaikan tadi Cuma punya satu masalah Ini masalah Engkau tadi menyebutkan Mahabbah Kenapa Di dalam Mahabbah itu Ada ketakutan Seharusnya Mahabbah itu kan Berhubungan dengan Kesenangan Bahagia Tentram Sentosa Tapi kok ada takut Lalu Katanya Habib Ali Seh Said Menundukkan Kepalanya Menangis terseduh-seduh Lalu berkata apa Adakah ketakutan Tapi kok engkau mengatakan Mahabbah berhubungan dengan Rasa takut Kenapa seperti itu Harusnya kan Mahabbah ini seneng Mahabbah ini bahagia Gembira Kok pakai Mahabbah sama takut ini Kok nyampur Gimana Lalu beliau menunduk Menangis Lalu berkata Adakah ketakutan Yang lebih besar Dari seorang pecinta Daripada harus ditinggal Daripada kekasihnya Ada tidak takut lebih ini Tidak ada Orang kalau sudah seneng Sama orang takut Ditinggal sama kekasihnya Begitupun orang yang cinta Sama Allah dan Rasulnya Tidak akan melakukan Perbuatan Yang kalau dia lakukan Perbuatan itu Akan ditinggal sama Allah Dan Rasulnya Makanya kalau sambian Belum tahu cinta Jangan ngomong cinta dulu Harus tahu cinta sama manusia Biar tahu aplikasinya Bagaimana seharusnya Dia cinta sama Allah Dan Rasulnya Amalan sedikit Saja tidak cocok Takut ditinggal sama Allah Dan Rasulnya Ini baru orang namanya Punya cinta sama Allah Dan Rasul Ini namanya Saukun muklik Buat dia tidak tenang terus Ya apa kalau saya ditinggal ini Sampai saya di nomor Bin Hot Top ini Ya Tanya Dengan Imam Ali Bin Abi Talib Kamu Wahai Ali Katanya Adakah engkau melihat Perbuatanku Yang kurang Atau tidak cocok Dengan dua sahabatku ini Maksudnya Dua sahabatnya Yaitu Rasulullah Dan Sayyidina Abu Abu Bakar Tidak ada Semuanya cocok Cuma satu saja Apa Engkau mengumpulkan Dua lauk Dalam satu piring Yang tidak pernah Dilakukan oleh Dua sahabatmu Lalu dia bertobat Menangis Mulai sekarang Mulai detik ini Saya tidak akan Mengumpulkan Dua lauk Di dalam satu piring Karena saya takut Tidak berkumpul Dengan dua sahabat saya Makanan Dua lauk Kalau kita kan ayam Ikan ini Semua campur Jadi satu ya Rasulullah Tidak pernah Mengumpulkan Kalau sudah satu Lauknya ini Tidak pernah Jadi dua Itu saja Kesalahan yang Tidak pernah Dilakukan sama Rasulullah Dan Sayyidina Abu Bakar Kamu sekarang Gabungkan dua makanan Ketika jadi raja ini Yang tidak pernah Dilakukan oleh dua sahabatmu Mulai sekarang Tobat Nangis Takut pisah Sama dua Kekasihnya Ini namanya Ya Sokun Muklik Rindu yang Buat tak tenang Terus Soban tak tenang Sampai badannya kurus Ya apa kalau bisa Sama kekasihku ini Ini namanya rindu Yang sangat luar biasa Makanya Saya bilang Kalau Sampian Belum tahu Rindu sama manusia Tidak pantas Belajar tasawuf Masih Masih belum pantas Belajar tasawuf Tasawuf Ya